Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman balik lagi dengan channelnya SR Indra Mayu ya begini teman-teman cara saya memikat petak air yang baik yang benar dan yang dibuat di sini saya mempraktikannya ya jangan di skip ya tonton sampai habis jangan lupa teman-teman bantu subscribe ya like dan komen ya bila mana ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya kawan secara saya mengikat mata kain itu maaf ya ini sambil dikit biar kata orang mampu atau orang zaman dulu bilang itu kalau ditarik pakai kita sendiri itu katanya biar hasilnya cepat katanya tapi emang iya itu begitu teman-teman emang bukit sih ya orang tua zaman dulu itu di sini saya mau ngikat mata pancingnya ya ukuran pancingnya kecil teman-teman mata kainnya kecil saya juga mengikatnya sambil jaga kapal daripada saya ada kegiatan sambil ikat pancing saya ngomong-ngomong teman-teman lagipada ngapain kalau ada yang mau belajar tolong jangan di skip ya nanti saya ajarin nah terus lihat cara saya mengikatnya itu ya gampang banget teman-teman enggak susah-susah amat sih malah kalau aslinya itu cepat banget ini saya apa ya tuh lihat Bapak sayang pakai baiknya enggak pakai tang karena orang dua zaman dulu itu biar hasilnya itu cepat dimakan dengan tingkatnya teman-teman tanya dia emang sih orang dua zaman dulu itu nggak ada yang buku jangan lupa ya terus ya teman-teman di apa ditonton lagi habis tolong kritik ya teman-teman ada kesalahan namanya juga saya pemulat teman-teman jadi tolong dibantu ya teman-teman saya juga pakai pisaunya itu enggak terlalu tajam sih saya ikat paling berapa mata pancing sekitaran ya teman-teman saya ini tiketnya pakai tali ukuran yang sedang-sedang ya teman-teman kalau Pak talinya terlalu besar ini kalau terlalu besar ini kalau nyangkut susah juga putusnya temen-temen ujung-ujungnya wajir yang kecil saya itu diokonya terputus temen-temen jadi pakai tali yang sedang-sedang saja ya karena saya akan mainnya pakai rawe yang satu yang satu kali buang itu ada tujuh matanya kata kain itu kalau temen-temen itu gimana pakainya apa dua mata atau berapa mata kalau saya ini pakai tujuh kadang-kadang sepulang-kadang sepulang dan setali buang makanya saya bikinnya itu ini buat share saja ya kalau ada putus halinya pakai yang kecil ya kalau saya itu kalau talinya terlalu besar kalau nyangkut sekarang itu susah itu malah wirenya tadi yang diopan pancingnya itu oh iya teman-teman saya lagi makan ini makan somai teman-teman oh enggak jangan serius lah jangan terlalu serius sambil ngobrol baik jangan malu-malu kalau ada tanya-tanya lah tuh cara saya tuh mikirnya begitu aja nggak susah-susah amat beneran tinggal diputar saja kurang lebihnya empat sampai lima kali ya kalau saya muter kalau gua itu biasanya lepas ntarik saya teman-teman patah 25 ya kalau ada yang tahu ditonton saja sampai habis itu nanti hasilnya itu bagus kenapa saya di ini apa ditariknya nggak pakai tang jebit itu karena kalau orang zaman dulu itu bicaranya apa ya itu biar ada hitunya gitu biar cepet gitu dipakannya sama ya nggak tahu juga teman-teman ngomong jangan terlalu serius teman-teman biasa aja yang penting kita ini kalau kita tahu ya tanya-tanya pakai mata kainnya nomor berapa kalau saya pakai yang kecil karena carinya ikan kecil ya ikan karang tapi kalau di sini kan saya akan lagi di Taiwan saya lagi lagi kerja tapi mancing itu buat sampingan saja kalau saya ada waktu ruang ada banyak barulah mancing gitu nggak nggak setiap hari kalau ada ruang sedikit saja kalau ada ruang sedikit saja kalau ada ruang sedikit saja baru itu nggak terlalu terlalu di nomor 1 karena saya disinginkan kerja juga sama orang tiba-tiba tidak mampu tiba-tiba posisi saya inilah sepenuhnya lagi kerja di luar negeri tapi tapi sambil cari sampingan dan mancing gitu mancing gitu kalau enggak cari sampingan ya tahu sendiri kalau uang sini dibelikan di sini ya udah habis ya hanya saya gajinya saya kirim ke rumah terus ini apa hai 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 temen-temen kalau yang itu belum apa ada yang tahu mancingnya di sl-dramanya itu ada juga biasa jadi videonya tapi itu saya punya kembali temen-temen maklum pemula belum terlalu ngerti makam belum terlalu ngerti juga sih lumayan panjang sih videonya ada biar maksudnya biar jelas sih cara mengikatnya itu gimana cara mengikatnya ya tolong saja sampai bisa dan jangan lupa di share ke temen-temen ya kalau sudah disusun disitu biar rapi biar kalau kita tinggal lepas sangat enak kita sambil bercanda ya enggak sambil cerita-cerita sedikit kita pengalaman kenapa dipotongnya pakai ini kalau saya disini pancing yang enggak pakai yang besar kenapa enggak pakai yang besar karena kalau pakai besar nyangkut di bawah yang putus bukan kali pancingnya temen-temen tapi kali itu punya wire yang di diopanya itu mesinnya saya pakai mesin atau temen-temen belum ada yang tahu sih ya coba lihat di video srn kepanjangnya kan saya pakai mesin itu anjingnya tampaknya ikan kalau kalau di Indonesia cuma tahu namanya kalau di sini Taiwan namanya cacang gua terus mato atau peto atau peto di sini kan enggak satu kilo itu anjingnya itu 500-700 kalau masih kurang kata kilo atau mennya juga teman-teman sangat nggak salah satu-satunya kreis channelnya my channel sr indramayu Oke ya ini videonya saya temen-temen dan sr orang indra saya juga sambil belajar ya kan abis-abis ya tolonglah temen-temen yang nonton video ini bantu subscribe terus di-share ke temen-temennya kalau ada salah ya di komen ya temen-temen maklum karena saya pemula baru belajar ini cara mengikat maklumnya itu saya yang di belakang saya itu apa pakai gigi itu kebanyakan orang sini sehingga nggak ngomong itu ngantuk ini saya sambil jaga kapal temen-temen belerang sambil jaga kapal Hai sekitar larinya sekitar Hai dua belas kemok kalau masalah sih lumayan berceng dari man kapal kami diingat piber pakai bahasa Taiwannya kapal siapa enak juga tinggalo kalau sambil siar langsung terus sambil ngobrol enak ini kan enggak siar langsung jadi ngobrolnya kurang enak asyik ngobrol sendiri jauh sendiri enak juga kalau ada yang langsung ada yang mampir ngobrol-ngobrol enak ya enak ya wis temen-temen ini kan waktunya sudah mau habis ya kalau bisa tolong dibantu subscribe-nya terus di-share ke temen-temennya like dan komen kalau ada salah kritiknya belum pemula belum terlalu pandai kok kayak gini pada salah satu ini terlebih di-share ke temen-temen saya temen-temen subscribe ya lanjut lagi yaitu ini itu ya temen-temen cara mengikatnya udah udah banget kalau kayak gini ini agak susah ya temen-temen saya ini tapi kalau di kolong jadi dari mas pelang-pelang kolong ini saya agak susah ya matanya harus lihat susah kan nah ya itu susahnya tapi kalau seperti tadi yang pertama saya mengikat itu silang itu terus tersebut lalu tarik empat atau lima ikat lima penaran bagus hasilnya temen-temen tuh lihat yang susah saya Hai ih 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 aduh ada yang ketawa sendirinya ada yang maklumlah saya masih kemula juga di sini masih mengejar sambil sholawatan emang-emang-emang Allahumma salli wa salimu ala sayyidina muhammadin sahibil busara salatan kubassirma biha iya sama karena kenapa saya mengikannya begitu karena itu pakai tali lama kalau seperti tadi talinya panjang jadinya begitu temen-temen itu satu kali buang ya pakainya rawen ya pakai 10 mata atau jumatan yang satu ikat ya kadang dapatnya sih gak terlalu mengisi semua dapatnya paling sudah dua temen-temen jangan lupa subscribe, like, komen dan share ke temen-temen jangan lupa ya jangan lupa temen-temen ini video nya mau selesai ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like, subscribe ya temen-temen dan share ke temen-temennya salam kenal juga ya bagi yang nonton ini oke ya 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 ya